Program kemanusiaan ini telah lama hadir di Indonesia dan bagian dari program unggulan yang sekarang ini dikembangkan oleh Yayasan Muslim Asia yang berlokasi di Jakarta dan cabangnya ada beberapa provinsi di seluruh Indonesia salah satunya di sosial selatan seperti apa kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan selama ini di sosial selatan maupun di Indonesia dengan programnya yang sangat menyentuh kepada masyarakat-masyarakat buafa setiap tahun program ini membuka relawan kemanusiaan nanti Anda yang berminat untuk mengikuti program ini bisa mendaftarkan diri kepada Yayasan Muslim Asia ini yang kantornya ada di masjid ini Program MCF itu ada 4 F yang pertama adalah terkait dengan hibah proyek fisik ada masjid, ada sekolah, ada panti asuhan, ada klinik, ada bantuan jembatan kegiatan kedua adalah keagamaan tadi disampaikan selalu ada kegiatan training da'i yang ketiga adalah sosial kemanusiaan kegiatannya ada dua, ada pusat kemanusiaan, ada kapal kemanusiaan keempat adalah pantai asuhan jadi pantai asuhan itu sudah diserahkan juga sama Muhammadiyah yang terakhir adalah pendidikan pendidikan S1 yang ada di Albir itu ada dua program studi yang pertama adalah program KPI komunikasi penyaraan Islam dan yang kedua adalah program studi Ahwal Syahsyia apa tugas konselor atau tugas da'i ketika ada terjadi bencana seperti itu bencana tugas kita yang pertama adalah menjaga keimanan warga setempat yang terdampak kuatkan keimanan mereka kemudian anak-anaknya yang merasa trauma setelah orang tuanya misalnya meninggal rumahnya hancur itu anak-anak disana banyak yang trauma ada yang trauma sampai yang ceritanya ini anak-anak sebelum bencana itu aktif humor istri yang ketika bencana jadi pendiam untuk para relawan yang ingin mendalami ilmu tentang kemanusiaan atau kewencanaan untuk para relawan yang telah berikut akan ada yang terjadi sesuatu dan dinamakan sebagai pendokongan namun di Dabang Putih selamat menikmati